Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Dr. Buram Irvanda dari Masta. Kali ini kita akan bahas beberapa kekonyolan tentang covid yang berdiri di masyarakat Beberapa waktu lalu ada segolongan orang yang mengusulkan minuman arak yang asli suatu daerah digunakan untuk hand sanitizer jadi ini kekonyolan yang sangat parahnya kenapa? karena hand sanitizer itu atau disinfectant itu harus mempunyai kadar alkohol yang sendiri yang berbeda, yang khusus jadi menurut CDC itu yang terbaik adalah kadar alkoholnya 60-90% kalau menurut WHO 62-70% jadi ketika kadar alkoholnya setinggi itu maka dia bisa membunuh bakteri bisa dan bisa digunakan sebagai disinfectant jadi rata-rata minuman keras di Indonesia itu hanya punya kandungan alkohol di bawah 20% sehingga tidak cocok bila digunakan untuk sebagai hand sanitizer atau disinfectant jadi yang paling minuman keras yang bisa itu vodka yang alkoholnya tinggi jadi ketika kita membuat atau membuat hand sanitizer atau disinfectant dengan miras atau minuman keras yang biasa yang dengan alkohol kandungan alkohol sekitar 20% maka cairan itu tidak bersifat disinfectant tidak bisa digunakan sebagai hand sanitizer jadi seperti itu penggunaan alkohol sebagai hand sanitizer terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati